Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjangkan puji syukur kepada Allah SWT Karena sudah diberikan kesehatan Hingga akhirnya kita bisa bertemu kali ini Tidak lupa juga kita lantunkan salawat kepada Nabi Jujuran kita Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum tentang berbuat baik kepada siapapun Setiap manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan bantuan orang lain Tidak mungkin ada seseorang yang mampu hidup sendirian di lingkungannya Pasti akan ada campur tangan orang lain di dalam hidupannya Kita harus berbuat baik dan tolong menolong antar manusia Hal ini bertujuan agar tercipta sifat rukun antar sesama manusia Kerukunan tersebut dilakukan kepada saudara, teman, dan juga tetangga sekitar rumah Dengan demikian akan tercipta kerukunan dan tidak mudah terpecah belah hanya karena salah paham Coba bayangkan kalau kita hidup rukun sesama manusia Masya Allah, begitu idanya dunia ini Allah SWT sudah menerangkan mengenai berbuat baik di dalam Al-Quran Surat Al-Israah ayat 7 Yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri Dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri Sesuai dengan ayat ini maka kebaikan kita akan kembali kepada diri kita sendiri Begitupun juga dengan kejahatan kita Yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri Berbuat baik itu seperti apa dan apa saja Berbuat baik dapat kita lakukan sehari-hari Selagi tidak melewati syariat Islam atau melanggar syariat Islam Cukup sekian untuk kita hari ini Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh